Pemirsa, sekarang kata akhir dari Juru Bicara Istana. Dato Karni Ilyas yang berbahagia, semoga dimuliakan Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Buya, Dr. Anwar Abbas, Dr. Profesor, dan Babe, dan Pak Jiwos Tejo, dan para gubernur, dan para pemirsa yang sempat masih memantau siaran kita. Kalau berangkat dari judul kita malam hari ini, Lebaran di ala Corona, maka langkah-langkah yang harus menjadi pencerahan bagi publik tanah air itu adalah apa yang kita bincangkan hari ini, apa yang kita alami hari ini seperti tadi Dato Karni Ilyas bilang, 100 tahun baru terjadi. Paling tidak ini adalah catatan sejarah besar bagi kepentingan generasi baru. Sehingga tidak lagi pada periode saya, karena saya sudah lebih separuh abad. Jadi paling tidak ini untuk generasi baru kita yang akan datang. kita punya istilah tentang banyak yang kita pakai terkait dengan kehidupan baru dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang bahwa memang dalam istilah fikih, regulasi, dan syarih, yang hari ini kita bahas adalah bagaimana Lebaran itu menjadi satu budaya. Budaya yang, ini kan budaya, ini kan orang sang sekerta yang punya istilah B. Budaya, budi, dan akal. Yang dia lakukan sudah berpuluh-puluh tahun. Orang asing menyebutkan dalam bahasa latin itu culture. Dia sudah sering mengerjakan, mengolah, dan seterusnya. Kalau di dalam bahasa yang dipahami dalam pemahaman ajaran Islam, ada yaudu, kembali. Ada yaudu, kembali. Jadi kenapa idul fitri itu selalu dibilang aid, al-aidul fitri, kembali. Kembali kepada keadaan yang suci, bersih. Karena itu benar tadi kalau kata Mas Jiwo, kalau siapa yang tahu dari mana asalnya, maka dia akan tahu kemana dia harus kembali. Sehingga terlalu banyak orang yang memang di dalam bulan suci Ramadan, dan tapi dia berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaganya. Maka dalam konsep agama, orang-orang ini dalam aturan agama, tidak boleh kembali. Tidak masuk dalam kategori aid, al-fitri, kembali. Nah momentum inilah sehingga, kenapa regulasi demi regulasi yang dibuat oleh pemerintah, ini perlu ditegaskan bahwa, tidak ada satu kebijakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah atau presiden, tanpa membuat satu regulasi. Regulasi itu harus diiringi dengan mendeklir, harus ada statement regulasi itu. Untuk apa? Untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat umum. Umpama tadi seperti Buya Doktor ya, Anwar Abbas, tanggal 19 kemarin itu, presiden secara langsung dan jelas mengatakan bahwa, dalam hal ibadah, tidak ada keunangan negara dan pemerintah untuk menghalangi dan melarang. Tapi dalam hal untuk menghimbau orang, untuk melaksanakan ibadah dari rumah, bekerja dari rumah. Berkali-kali tadi kita dengar, ada beberapa kegiatan-kegiatan ibadah wajib, itu saja bisa dilakukan di rumah. Tadi Buya juga sudah sampaikan bahwa, dari fatwa Muhammadiyah, fatwa NU, fatwa Majelis Ulama, ini atas nama pemerintah. Saya duduk di sini, atas nama pemerintah. Jadi, apa yang saya kemukakan ini adalah, kebijakan pemerintah yang dilakukan, dan saya resmi bicara atas nama pemerintah. Bahwa, Presiden, atas nama pemerintah, dan negara, tidak melarang orang untuk beribadah. Baik itu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Kungucu, apalagi kita Islam yang sekarang akan mau menghadapi aid ini. Tetapi bahwa anjuran dan himbawan pemerintah, sadar pemerintah bahwa tidak mungkin semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kalau tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh opinion leaders, seluruh ormas-ormas Islam dalam hal menghadapi aid ini. Itu sebabnya, kenapa regulasi ini menjadi penting, kemudian, kalau tadi ada yang menyebutkan tentang perubahan dari satu regulasi ke regulasi lain, karena memang dinamisnya situasi ini. Tidak saja di Indonesia, seluruh dunia menghadapi corona itu dengan kalang kabut. Syukur Alhamdulillah di Indonesia ini banyak sekali orang ahli-ahli melakukan pendekatan kepada Tuhan, kepada Allah SWT, para ulama, para habai, para kiai, para ustad, para tuan-tuan guru, sehingga rahmat dan kasih sayang Allah itu selalu mewarnai kehidupan kita di tanah air. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dalam regulasi kita memang di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu, dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu memang bersyukurlah kita kepada Allah, karena Presiden memilih pembatasan sosial berskala besar. Jadi tadi benar kata Buya bahwa yang dilarang itu adalah pertemuan-pertemuan dalam skala-skala besar itu harus dihindari, karena itu adalah langkah dan upaya untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus. Nah, karena pemerintah ini adalah, ya di Quran itu ada, A'udzubillahiminasyaitanurrojim, Atiullah ta'ukutlah kamu kepada Allah, wa'atiur rasul dan rasulnya Allah, wa'ulil amriminkum, dan orang yang berkuasa memimpin kalian, pemerintah dalam hal itu. Jadi kalau kita tidak mendengar lagi pemerintah, terus siapa yang kita harus dengar, dalam mengurus jutaan rakyat Indonesia ini. Karena itulah atas nama pemerintah saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Majelis Ulama Buya, kepada Muhammadiyah, kepada NU dan ormas-ormas yang lain, yang ikut serta punya tanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat Indonesia, dan itu sangat membantu bagi pemerintah. Sehingga rapat kemarin itu saya tegaskan sekali lagi Buya, bahwa Presiden dengan tegas mengatakan bahwa dalam hal ibadah, pemerintah tidak melarang. Tapi benar kata Buya, dalam kumpul-kumpul, kita kan nanti kalau AID di lapangan itu kan, kita tidak tahu mana orang yang ODP, orang tanpa gejala, atau orang yang punya terjangkit dalam pengawasan dan lain-lain, maka langkah-langkah inilah yang dilakukan. Saya tentu saja ingin menyampaikan apresiasi dari semua Bapak Gubernur tadi, bahwa upaya-upaya ini dilakukan sehingga dalam setiap ratas, Bapak Presiden selalu mengajak beliau-beliau bicara, para Gubernur, para Wali Kota, Bupati, di seluruh Indonesia, para ahli. Karena itulah, maka saya dalam sesi yang terakhir ini, di poin yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini, sampai dengan tadi, belum ada satu keputusan pemerintah sedikit pun, terkait dengan keputusan pelonggaran dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Saya kira ini poin yang sangat penting, dato yang saya harus klarifikasi dan sampaikan kepada publik Tanah Air, bahwa mari kita menahan diri sedikit, bahwa pemerintah tentu saja sebagai seorang kepala negara, sebagai Presiden, beliau memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan kalau ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tadi Babe sangat membantu sekali, bahwa kita mesti optimis, dan sebagai Presiden, sebagai kepala negara yang memimpin seluruh rakyat Indonesia, berpikir terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lain, bagaimana untuk bisa mengantisipasi, kalau-kalau mu'zizat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, agar Corona ini berakhir seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Itulah sebagai seorang pemimpin, beliau harus berpikir seperti itu. Karena itulah, maka pada ELC malam hari ini, dua hal yang saya ingin katakan, yang pertama, bahwa pelonggaran tidak ada satu keputusan pun dari pemerintah, belum ada satu keputusan, dan tetap pada keputusan berjalan, seperti yang sekarang dilakukan adalah PSBB, dan yang kedua dalam hal ibadah, pemerintah tidak melarang orang beribadah, tetapi terus menganjurkan, dan mengingatkan, bahwa dalam rangka memutus mata rantai, penyebaran virus Corona ini, maka mari kita berlebaran, kita sholat dari rumah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduhi pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dato. Terima kasih. Pemerintah, jelas bahwa kita kalau ingin cepat selesai dari wabah dari berapa gubernur tadi, kita mendapat gambaran bahwa kita memang harus sebentar lagi atau menambah lagi waktu kita untuk menahan diri dan menjaga jarak dan mencoba untuk tetap berada di dalam rumah, beribadah di dalam rumah, bekerja dalam rumah, dan melakukan segala sesuatu dari rumah. dan untuk Idil Fitri arahannya bahwa sholat tidak di masjid, tidak di lapangan, tapi adalah di rumah masing-masing. Siratu Rabi banyak pendapat, ada yang bilang bahwa itu budaya untuk Siratu Rabi, sungkem sama orang tua, itu juga budaya yang sudah lama bertahan, ada yang bilang susah diubah, ada yang bilang gampang, tapi kita hanya ingin melihat bahwa ia Siratu Rabi pun kalau bisa untuk menjaga tidak terjadi sentuhan fisik atau berdekatan secara fisik dengan keluarga orang tua atau saudara. Karena kita bisa membahayakan mereka, mereka juga bisa membahayakan kita. Namun supaya juga tidak perlu kita memperbanding-bandingkan bahwa kenapa mal ada yang buka, kenapa pasar ada yang buka, bahkan ada pesta pora di McDonald's, segala macam. Sementara kami disuruh di rumah, tidak perlu menuntut keadilan untuk itu. Kalau Anda berharap semua orang adil kepada Anda, karena Anda itu adil sama semua orang, itu sama saja Anda membodohi diri sendiri. Karena itu sama dengan Anda berharap sekor singa berbuat adil kepada Anda dan tidak makan Anda, karena Anda tidak memakan dia. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu ALC yang akan datang untuk ia beragama Islam Minal Aydin, Walfaizin, Selamat Hari Raya Idil Fitri dan kami akan libur dua pekan sampai sepekan setelah lebaran. Sekali lagi selamat Idil Fitri. kita ketemu ALC yang akan datang. selamat menikmati